Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Tani dimanapun berada Pada hari ini hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Kembali hadir Kita berada di lokasi penelitian Yang sedang kita laksanakan Yaitu Efektivitas jamur katomium dan trichoderma Untuk mengendalikan penyakit antraknos pada tanaman cabai Hari ini hari yang ketiga Setelah pelaksanaan penanaman Kita pantau perkembangan Ada tidak hama yang muncul Di sekitar Pokok tanaman Karena ini terkait nanti dengan gangguan hama Pada perkembangan tanaman kita Nah ini dia Terdapat Hama molusca Jenis molusca yang itu Sejenis keong Atau siput Karena ini Karena ini sedikit Terdapat luka di Terdapat luka di Batangnya Untuk hama lain belum ada Selain perkembangan hama penyakit Kita juga akan mengontrol Bagaimana kondisi Kelembaban media tanam Hasil pengukuran Kondisi media tanam Keadaan lembab Karena jarum Pengukuran Pengukuran Kelembaban tanah Atau moist tester Itu berada di Wurup weight Jadi kondisi tanaman Kondisi media tanam Dalam keadaan lembab Karena kemarin Habis disiram Jadi Kondisi air Masih cukup Untuk Tanaman Karena perlakuan yang sama Jadi kita ambil Acak saja Secara random Kayanya semuanya Dalam kondisi Keadaan lembab Bagaimana keadaan pH tanah Perhari ini Kita juga akan ngecek Secara random Apakah dalam keadaan Netral Atau basah pH nya di angka 7 Berarti dalam kondisi Media tanam Dalam keadaan netral Kita coba lagi Di Lainnya Angkanya bergerak Di Angka 7 juga Berarti dalam keadaan netral Kita coba Sama pH nya dalam keadaan netral Jadi hasil Pemantauan hari ini Kondisi tanaman Dalam keadaan Sehat Tidak ada serangan Hama penyakit Hama yang berbahaya Tadi terdapat Moluska 1 Sudah kita Kendalikan secara Mekanis Dengan membunuh Secara langsung Sekian Perkembangan Tanaman penelitian kita Pada hari ini Kita saksikan Video perkembangan Selanjutnya Terima kasih Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Untuk berkembang channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih